Halo guys, selamat siang, jumpa lagi ya di channel siang pemulihan ya Siang hari ini kita mau bikin kuah bakso ya, yang sangat enak dan ala-ala sayalah Kalian tahu ada yang sama dengan resepi saya, kalian boleh lihat sampai habis ya guys ya Dan tonton sampai habis ya, cara-cara membuatnya ya Cara membuat kuah bakso yang sangat enak dan sangat gurih lah Nah guys, saya akan tunjukkan bahan-bahannya Dan dari sini dulu, ini kita ada tulang sum-sum besar ya Tuh sum-sumnya dekat sini, kita menggunakan tulang Dan ada lemak-lemak sapi, ini lemak sapi ada tulangnya lah Ini ada tulang ya guys ya, ini pun ada tulang ya guys ya Mesti mau, kalau yang ada itu kikilnya tuh bagus juga ya guys ya Kalau mau dimacam pun bagus juga ya guys ya Dan kita ada sambal, untuk sambalnya untuk kita makannya nanti Mie-nya tak ada ya guys ya, karena saya kan buat kuahnya ya Ini ada cuka, ada kecap masin, kecap manis, dan ada kiub pati ayam Dan ada bebola bakso, dan ada serbuk lada, eh bukan lada biji lah Nanti kita tumbuk ya guys ya, kita alihkan ini dulu dekat sini Dan ada sup tulang, saya menggunakan sup tulang, tapi kalau menggunakan kiub sapi pun boleh Ada timiri, dan ada empat sekawan, nah ini ya guys ya Dan ini ada tulang, eh bukan tulang ya, bawang goreng ya, bawang putih ya Bawang putih goreng, nah sebelum kita tumbuk yang ini, kita kena rebus ini dulu lah Kita kena masak ini dulu Kita masak ini ya, sampai dia mendidih nanti baru kita masukkan lemaknya ya Ini yang ada tulang ya guys ya, ini ya Ini ada tulang Dia mendidih nanti baru kita masukkan yang ini ya guys ya Kalau kalian nak goreng dulu pun boleh ya guys ya Tapi saya rasa saya mau goreng ya ya guys ya Kita kasih goreng, kita kasih keluar minyaknya atau lemaknya ya guys ya Kita masukkan di sini Oke api kecil ya guys, sambil kita tumis senang, eh sambil kita tunggu ini Kita ulut-ulut lah Sekarang kita tumis, kita tumis bahan-bahan ini ya guys Hikimiri ya guys ya Kita ulut-ulut, kita makannya menggunakan kecap asin, kecap manis ya Sambal, sambalnya baru dibuat ya guys ya, saya buatnya banyak guys tuh sambalnya tuh gas Kita ulut-ulut, kita masukkan bawang gorengnya, ini bawang putih ya Kalau masak sup-sup tuh jangan pakai bawang merah ya guys ya Karena pakai bawang putih ya guys, baru enak guys Kita ulut sampai dia halus ya guys Nah guys, sudah pun halus ya guysnya Sekarang kita tenang, lagi masukkan di dalam panci kita ya Atau di dalam goreng lah Oke guys Oh iya guys, tadi yang dua bubinya dekat sininya tuh Saya ambil, saya goreng dulu ya guys ya Sampai dia keluar minyak juga ya Tuh Karena saya mau ya, saya enak menggunakan minyak sapinya ya guys ya Ini sapi ya Kalau sudah keluar minyaknya nanti, baru kita masak sekali lah Tuh, sampai dia keluar minyaknya Brum, brum, halo ya Kita goreng ya, sampai di keluar minyaknya guys Sekarang kita masukkan bumbu ya, ini Dikat yang di sini lah Lalu kita masukkan siup ayam ya guys Lalu kita masukkan siup ayam ya guys Kita coba dimakan 2 centik ya Kita letak cukup, lalu kita tambah lagi ya Lalu kita tambahnya menggunakan garam ya Kita tunggu dan mendidih Sambil dan mendidih Kita goreng ini, baru kita masukkan di dalam sini ya guys ya Sudah keluar minyak tuh guys Masukkan semuanya Di dalam sini ya Uh, wangi guys Ini nanti bakso kita nih jadi enak guys ya Inilah cara saya ya guys Kalau cara kalian macam mana guys Kita masuk minyak ya guys Terung Kaleng Nah Ya, ini cara saya ya guys ya Bikin kuah bakso nya Kalau cara kalian apa macam guys Macam mana guys Di komen ya guys ya Dan dikongsi ya Cara-caranya guys ya Ini cara saya ya guys ya Oke guys, kita tunggu sampai dia mendidih Selepas dia mendidih Kita masukkan bebola bakso nya ya Nah guys, kurang garam ya guys ya Kebetulan Tuh, saya menggunakan inilah guys Lembu Kita simpan satu cukup ras ya Tuh, kita masuk ya guys ya Bola bakso nya Sekarang ya teman-teman Sekarang semula jadi Semua sudah jadi ya guys ya Tinggal kita beli Dan tinggal kita masak Kita tunggu sampai dia matang ya guys ya Itu sajalah Guys, inilah dia kuah bakso nya ya Nanti selepas ini baru kita rebus mie nya ya Nah inilah rahasia saya Bukan rahasia ya Kuah bakso ala-ala saya ya Dah pun siap Sangat enak Ya Airnya pun tuh Kuahnya pun pekat Agak pekat ya Tuh Kita masukkan bawang putih Goreng dan batang bawang ya Tuh Ini lah dia ya guys Kuah bakso kita tuh resepinya lain-lain ya guys ya Hmm Inilah dia Saya akan coba sup nya Atau kuah nya Kalau dekat Malaysia ini Panggil sup nya Kalau dekat Indonesia tuh Panggil shop Ya guys ya Shop Nah Soup atau shop pun sama aja ya Atau kuah ya Tuh tuangnya ketiga Tuh Nah Tuh Hmm Saya coba gas Sup nya Kalau sapi nya Karena kita menggunakan Kalau sapi tadi Dua Lalu kita menggunakan Yang di dalam bungkus itu Satu Jadi dia sangat berasa ya guys ya Kalau kalian penasaran Kalian coba ya Pasti tidak akan menyesal ya guys ya Guri Lasa lemaknya Lasa minyaknya tadi Ya terasa ya Mana tadi tuh Bungkus-bungkusnya tuh Mau ada itu yang bungkus-bungkusnya ya guys ya Itu Sup tulang sapi itu ya Atau tulang lembu lah Masuk Masuk ke dalam itu guys Gak ada Dari sini guys Nah guys Kalau kalian penasaran Tapi ini sudah Sudah viral ya Sudah dimasak dimana-mana ya Cuman cara resepi kita tuh Beda-beda ya guys ya Tapi kalau Saran saya Kalian beli lemak sapi Yang Agak Tinggal lemak Misalnya ya Kalian kasih Goreng dia Kasih Keluar minyaknya ya Karena selepas kalian Kasih keluar minyaknya Ya minyak sapinya Itulah yang bikin bakso kita Enak ya guys ya Dan yang lupa Yang itu Waki miring Mesti mau ada ya guys ya Dan Menggunakan ketumbar Tadi saya tidak ada Biji ketumbar Jadi saya tidak Menggunakan Ketumbar ya guys ya Kalau ada biji ketumbar Lebih enak lagi ya guys ya Nah guys Kalau kalian mau coba Resepi saya Kalian boleh coba ya guys ya Dan ingat Lemak sapinya Harus digoreng Sampai dikeluar minyak ya guys ya Dan tulangnya Kalian masaknya Pakai dalam satu Dalam Rice cooker lah Supaya dia lembut ya guys ya Tapi saya ini Tidak mempunyai Tidak masak pakai rice cooker Karena dia tidak ada isi ya guys ya Cuma ada sum-sum Udah saja dalam tadi ya guys ya Ada yang ada isi tadi Itu semua lemak juga ya Tapi tak mau Kira mungkin kita Makan lemak ya guys ya Nah guys Semacam biasa Kalau kalian lihat video saya Kalian komen Dan saya akan lihat video kalian juga Dan saya akan komen ya guys ya Sampai disini dulu video kita hari ini Air liur saya ini Sudah keluar Mau makan rasanya ya Jum baunya wangi banget ya guys ya Atau wangi Sangat-sangat wangi ya Nah sampai disini dulu Video kita hari ini Sampai jumpa esok Atau lain hari Buh baaai Love you selamat menikmati